Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'dah Subuh pagi ini. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk terus bermajelis ilmu setiap paginya. Dan satu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan dengan berbagai disiplin ilmu, semoga kita bisa menjalin uhwa kita melalui Al-Quran ini. Kita akan melangkah ke acara inti yaitu urayan dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Surah An-Nisa ayat ke-17 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Hasrijal As-Hasani. Yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Edawati Chaniago. Terlebih dahulu kita akan menyapa guru besar kita. Assalamualaikum Buya. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Buya. Alhamdulillah. Semoga Buya dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum Ibu Eda, Eda Wati Chaniago. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Ibu pagi ini? InsyaAllah Ibu. Ya Alhamdulillah. Baik kita persilahkan kepada Bapak Ustaz untuk memulai acara ini. Soekran Bu Nur Hayati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amabarakatuh. Wa'alaullahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaqadiyasanna Qur'anil zikri. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama sekali mari selalu kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nimat. Sehingga kita dapat kembali hadir mengikuti pengajian setiap sumbu yang kita adakan. Allah berikan kita nimat islam, agama yang Allah riddai. Sesungguhnya agama yang Allah riddai adalah agama islam. Kemudian Allah berikan kita nimat iman. Alhamdulillah dengan nimat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Kita senang dengan beramal soleh. Kita bersemangat untuk membahas Al-Quran. Itu karena iman yang ada dalam diri kita. Kemudian Allah berikan kita nimat sehat badan. Dengan nimat sehat badan, kita mudah melangkahkan kaki kita untuk tujuan baik kita. Untuk tujuan kita beramal soleh. Mudah bagi kita. Karena sehat badan. Banyak orang ingin beramal, tetapi sekarang sudah tergeletak di tempat tidur karena sakit. Alhamdulillah. Niman Allah sehat badan kepada kita, sungguh luar biasa. Kemudian Allah berikan kita nimat panjang umur. Dengan nimat panjang umur ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menabung. Untuk berbawah baik. Untuk arah masyarakat sebagai bekal bagi kita nanti menghadap Allah. Kemudian pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kita nimat mencintai Al-Quran. Yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih sebagai penerima mencintai Al-Quran. Alhamdulillah. Bapak-Ibu semuanya Allah berikan ini. Dan kita mohon kepada Allah agar rasa ini tetap ada dalam hati kita. Kita tetap bersama dan setiap saat. Sepanjang hari sampai kita nanti dipanggil oleh Allah SWT, kita tetap bersama Al-Quran. Kita tidak mau lagi berpisah dengan Al-Quran. Sebagaimana jarguna kita ada pertemuan, tidak ada berpisah. Kita tidak akan berpisah lagi dengan Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakir. Amba yang paling bersyukur. Kita selalu bersyukur bahwa kita ada momen, ada waktu, ada kesempatan bersama Al-Quran. Itu patut kita syukur. Saya tadi jalan keluar pagi-pagi, bulu subuh, orang sudah keluar dari rumahnya pergi mencari nafkah. Padahal kita lihat berapalah hasil. Tapi itulah dunia, ujian. Alhamdulillah, kita pagi ini Allah berikan kesempatan untuk bersama Al-Quran. Selamat beri salam. Tidak lupa disampaikan pada nyanyi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pada orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman nanti. Termasuk kita dalam. Semoga Rasulullah nanti mengakti kita sebagai umat. Dan kita juga bersama-sama dengan beliau, memasuki surganya Allah. Dan di surganya juga kita berdoa sama Allah, bahwa kita didikatkan atau ditetanggakan bersama Rasulullah. Nah mudah kita hanya satu, kembali lagi bahwa kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Tanda bukti kita cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta pusaka, Rasulullah tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan apapun, kecuali Al-Quran dan Al-Hadis. Beran siapa yang berpikirkan teguh kepada keduanya, Insya Allah dia selamat dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Anissa ayat 17. Saya bersama Ibu Edawati Caniaki. Assalamualaikum Bapak Ibu Edawati. Waalaikumsalam Buya. Ini caniago dari mana? Memang kuku saya caniago ya. Saya juga caniago soalnya. Datuk Purpatiya ya Bu ya? Satu kakek ya? Bu Edawati posisi di mana sekarang? Di Makassar Bu ya. Di Makassar? Di daerah Makassar di mana? Dekat-dekat pantai Bu ya. Losari ya? Iya. Sudah berapa lama tinggal di Makassar? Dari tahun 75 Bu ya. Apa penyebab pindah ke sana? Bu keluarga Bu ya. Oh keluarga Alhamdulillah. Berapa usia Ibu sekarang? 65 lebih Bu ya. 65 lebih. Saya pikir 30 tahun tadi. Kapan masuk di alasannya? Masuknya sebetulnya November. Akhirnya ketinggalan-ketinggalan terus beralih ke Desember Bu ya. Kenapa ketinggalan? Siapa yang ngajak dulu? Ibu Yati Bu ya. Yati yang mana tuh? Yati yang sama-sama Ibu Nina. Yati Makassar juga ya? Iya Bu ya. Prompok Makassar ya? Iya Bu ya. Apa yang berasakan setelah belajar? Sebelumnya pernah belajar enggak? Belum Bu ya. Baru di alasannya belajar. Iya. Apa rasanya sebelum belajar? Setelah belajar dalam membaca akurat? Apa yang terasa perbedaannya? Ya setelah belajar ini membacanya agak lambat Bu ya. Karena dicari-cari dulu. Yang dicari-cari dulu mana yang itu. Mana yang KKL, mana KSAD. Sama apa kakak tanya? Buka kamu sih itu ya. Iya Bu ya. Itulah dampak dari baca akurat kita gramatikal. Biasa sama dengan saya dulu. Saya dulu belum belajar gramatikal. Itu baca akurat itu bisa setuju, setuju jam. Setelah baca akurat, malah satu ayat tiga hari. Biasa ya. Pertama-tama ya lama-lama tiga hari. Bapak-bapak semuanya kalau kok saya tiga hari? Enggak apa-apa Bu. Memang itu awalnya. Awal-awalnya kita berproses. Satu ayat, tiga hari. Tapi kita tetap istiqomah. Besoknya satu ayat. Mungkin seminggu kemudian atau dua minggu kemudian. Bisa sebulan. Satu ayat bisa lagi kurang jadi dua hari. Lanjut terus. Satu ayat bisa satu hari. Latihan terus. Satu ayat bisa setengah hari. Latihan terus. Satu ayat bisa setengah jam. Latihan terus. Bisa setengah jam. Latihan terus. Bisa lima menit. Latihan terus. Jadi begitulah prosesnya Bapak-Ibu semuanya. Asal istiqomah. Nanti bisa insya Allah. Boleh dapati ya. Semua orang begitu. Ada masalah. Itulah proses. Itu dunia kesabaran kita. Kapan kita bisa melihat ayat Quran? Latihan. Bapak-Ibu semuanya. Itu Allah yang menitikan. Berapa lama? Ada yang tahun. Ada yang tahun. Ada yang terhantung. Bagaimana kita latihan. Dan bagaimana Allah menitikan kebanyakan itu. Oke, Bapak-Ibu semuanya. Sudah siap ya. Ayat Anissa. Surah Anissa ayat G. 17 siap ya. Begitu waktu dan tempat. Kami silakan kepada Bu Edawati. Silakan Bu Edawati. Iya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani sebagai penemu, pengajar metode Al-Hasani. Yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pembimbing Tahsin dan peserta Zoom pagi ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Budi, Bu Aini, TVP, yang telah mendampingi Buya untuk membimbing kami di kelas gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga Buya dan Umi selalu sehat dan panjang umur. Amin. Ya Rabbul Alamin. Baiklah, saya bacakan dan uraikan ayat An-Nisa. Pinter, jangan di maja. Aktif ya, nak. 17. A'udzubillahiminasyaitanirrajiim Bismillahirrahmanirrahim Wa intub, eh, innama tawbatu ala Allahi lil'lazina ya'maluna s-su'a. As-su'a bijalatin summa yatubu na min qoribin Fa'ulaiqa yatubu allahu wa alaihim wa kanallahu aliman hakiman Salakallahul azim Baiklah. Saya penggal ayat ini menjadi 25 penggalan. Penggalan pertama dari 1 sampai ke 20. Bismillahirrahmanirrahim 1. Penggalan innamah Penggalan 2 Al-Tawbatu Penggalan 3 Ala Penggalan 4 Allahi Penggalan 5 Li Penggalan 6 Al-Tawbatu Penggalan 7 Al-Tawbatu Penggalan 8 As-su'a Penggalan 9 Bi Penggalan ke-10 Jahalatin Penggalan ke-11 Summa Penggalan ke-12 Yatubuna Penggalan ke-13 Mingperibin Penggalan ke-15 Fa'ah Penggalan ke-16 Ula'ika Penggalan ke-17 Yatubu Penggalan ke-18 Allahu Penggalan ke-19 Alay Penggalan ke-20 Him Penggalan ke-21 Wah Penggalan ke-22 Kana Penggalan ke-23 Allahu Penggalan ke-24 Aliman Penggalan ke-25 Hakiman Penggalan 1 Innama Bentuknya huruf bermakna Artinya Hanyalah Penggalan ke-23 Penggalan 2 Atau Batu Bentuknya KBKK Di ciri awali Aliflam Di akiri Tamarbuto Tawab Akar katanya Tawabah Kaedah 1 Huruf sia Poin 2 Dalam akar kata Huruf Waw dan ya Di tengah akar kata Berubah menjadi alif Jadi Tawabah menjadi Tabah Pola kata kerjanya Fa'alah Pola kata bendanya Fa'latun Dalam kamus Mahmud Yunus Alaman 79 Artinya Tawbat Penggalan ketiga Ala Huruf Jer Artinya atas Penggalan keempat Allahi Karena ada ala Di depan Allaha menjadi Allahi Artinya Allah Penggalan Kelima Huruf Jer Artinya bagi Penggalan keenam Al-lazina Bentuknya kata penghubung jamak Artinya Orang-orang yang Penggalan ketujuh Ya malu Nah Bentuknya kakak SHD Sirinya Ya di depan Di akhiri Di akhiri Waw Sukuna Pola kunyahum Akar katanya Amilah Polanya Pa'alah Ada dalam Kamut Mahmud Yunus Alaman 281 Mereka Mereka Berbuat Penggalan 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 Kedelapan Asu'ah Bentuknya KBKK Di awal Ciri awalnya Aliflam Akar katanya Sawa'ah Ka'edah 1 Huruf ya Poin 2 Dalam akar kata Huruf Waw dan Ya Di tengah akar kata Berubah Menjadi Alif Jadi Sawa'ah Menjadi Saa'ah Pola kata kerjanya Pa'alah Pola kata bendanya Fu'lun Adat Dalam Kamus Mahmud Yunus Alaman 183 Artinya Kejahatan Penggalan Kesembilan Bi Huruf Jer Artinya Dengan Penggalan Kesepuluh Jahalatin Bentuknya KBKK Di awali Kasroh Akar kata Yahilah Pola kata kerja Fa'alah Pola kata bendah Fa'alatin Eh Fa'alatun Artinya Ada dalam kamus Mahmud Yunus Halaman 93 Artinya Kebodohan Penggalan Kesemilan Sebelas Summa Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Kemudian Penggalan Kedua belas Yatubunah Bentuknya KKSHD Sirinya Di awal Ya Di akhir Kwausukunah Kwausukunah Pelakunya Hum Akar katanya Tawabah Dalam KKSHD Huruf Sia Di tengah Kembali Dalam Bentuk Aslinya Jadi Yatubunah Akar katanya Tawabah Tawabah Kaedah Satu Huruf Sia Poin Dua Dalam Akar kata Huruf Waw Dan Ya Di tengah Akar kata Berubah Menjadi Alif Jadi Tawabah Menjadi Tabah Olah kata Kerjanya Pak Ala Ada Dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 79 Artinya Mereka Akan Bertobat Penggalan Ketiga Belas Min Huruf Jer Artinya Dari Penggalan Keempat Belas Koribin Bentuknya KBKK Diawali Diawali Kasroh Diawali Huruf Jer Min Dan Kasroh Akar Katanya Khurubah Pola kata Kerjanya Fa'alah Pola kata Bendanya Fa'ilun Dalam Kamus Mahmud Yunus Tiga ratus Tiga puluh Enam Artinya Tak lama Lagi Hampir Penggalan Kelima Belas Fa' Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Maka Penggalan Keenam Belas Ula'ika Bentuknya Kata Tunjuk Jauh Mereka Itulah Penggalan Keenam Yatubu Bentuknya KKSHD Diawali Huruf Ya Diakhiri Diawali Doma Diawali Ya Diakhiri Doma Pelakunya Hua Akar katanya Tawabah Ka'idah 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 Satu Huruf Sia Poin Dua Dalam akar kata Wa'udh Wa'udhan Di tengah Akar kata Berubah Menjadi Alif Tawabah Menjadi Tabah Pola kata kerjanya Fa'alah Ada dalam Kamus Mahmud Yunus Halaman 79 Dia Mengampuni Penggalan Ke 18 Allahu Artinya Allah Penggalan Ke 19 Alay Huruf Jer Artinya Atas Penggalan Ke 20 Him Kanta Ganti Artinya Mereka Arti Bagian Ke Satu Hanyalah Tawabat Kepada Allah Bagi Orang Yang Mereka Akan Melakukan Kejahatan Dengan Kebodohan Kemudian Mereka Akan Bertobat Dari Yang Dekat Maka Itu Allah Akan Mengampuni Atas Mereka Saya Lanjut Penggalan Ke 21 Wah Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan Ke 22 Kan Nah Bentuknya KKL Diakhiri Fatah Pelakunya Hua Akar katanya Kawana Dalam Kaedah Kaedah Satu Huruf Sia Poin Dua Dalam Akar Kata Huruf Waw Dan Ya Di Tengah Akar Kata Berubah Menjadi Alif Jadi Kawana Menjadi Kana Olah Dalam Kamus Mahmud Yunus 386 Adalah Dia Penggalan Ke 23 Allahu Artinya Allah Penggalan Ke 24 Aliman Bentuknya Kata KBSL KB KB Fata Time KSL Ada Yasukun Diantara Huruf Kedua Dan Ketiga Akar Kata Pola Kata Kerjanya Fa Ala Pola Kata Bendanya Fa Ilun Dalam Kamus Mahmud Yunus 277 Maha Mengetahui Penggalan Ke 25 Hakimun Bentuknya KBSL Cirinya Ada Huruf Cirinya Fatah Time Ada Yasukun Diantara Huruf Kedua Dan Ketiga Akar Kata Polanya Pa'ala Pola Kata Bendanya Fa'ilun Dalam Kamus Mahmud Yunus 484 Maha Bijaksana Arti Bagian Kedua Dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana Arti Keseluruhannya Hanya Tobat Kepada Allah Bagi Orang Yang Mereka Akan Melakukan Kejahatan Dengan Kebodohan Kemudian Mereka Akan Bertobat Dari Yang Dekat Maka Itu Allah Akan Mengampuni Atas Mereka Dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana Alhamdulillah 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 Gimana rasanya Bu Idawati Tegang Pak Tegang Bacanya Masih Gugur Kenapa Kan Biasa Ajar Iya Ini Mata Dengan Lidah Suka Berlawanan Pak Kenapa Berlawanan Lidah Kemana Mata Kemana Dilihat Memang Kayak Dilihat Ya Dibaca Biasanya Tak Gitu Berapa Musi Sudah Lebih 65 Tahun Pak Semangat Apa-apa Semangat Allah Faham Apa yang Kita Lakukan Semangat Ikhlas Ingin Menentui Ibu Orang Juga Malu Tenang Sekarang Bu Iya Bu Ya Malam Tidur Nyanyakan Nggak Bisa Tidur Bu Ya Kenapa Tidur Abis Nyenyak Apa yang Terasa Bu Yedawati Ya Bagaimana Besok Tidur Satu Jam Terbangun Terus Salat Mau tidur Lagi Nggak Bisa Bisa Mikir Bagaimana Besok Ini Perjuangannya Jadi Tengah Perjuangannya Allah Memberikan Balasan Sebesar Apa Perjuangnya Jadi Perjuang Bu Dawati Untuk Tampil Luar Biasa Allah Bikan Banyak Pahalan Tenang Ya Bu Dawati Ya Kalau Tahu Apa yang Terjadi Pada Diri Kita Serahkan Sama Allah Semuanya Tapi Luar Biasa Bu Dawati Penampilannya Apa Namanya Kata-katanya Jelas Jelas Sekali Jadi Bulat Suaranya Tenang Alhamdulillah Selamat Bu Dawati Tetap Istiqamah Bersama Quran Iya Bu Ya Alhamdulillah Itu Liku-liku Dari Seorang Yang Akan Presentasi Pagi Semangat Tetap Semangat Alhamdulillah Baik Bapak Ibu Tadi Sudah Durekan Semua Gramatik Kita Diskusikan Menambah Sedikit Tentang Konteks Bismillahirrahmanirrahim In Nama Hanyalah Kalau Ditambah Sesungguh Hanyalah Betul-betul Hanyalah Taubat Taubat Itu Alallahi Kepada Allah Taubat Itu yang Allah Terima Maksudnya Lillazina Ya'malu Lillazina Pada Orang-orang Yang Ya'malu Nasuh Berbuat Kejahatan Berbuat Dosa Kenapa Mereka Berdosa Bijahalat Tidak Tahu Bodoh Jadi Dia Misalnya Dia berbuat Dosa Katakanlah Dia Mencuri Tapi Dia Tahu Bahasa Mencuri Tidak Boleh Tapi Dia Terdesak Karena Keporan Dui Misalnya Dia Melakukan Perubatan Yang Salah Tapi Dia Tahu Kemudian Soma Kemudian Yatub Begitu Dibitahu Soma Yatub Dia Segera Farib Dekat Kemudian Mereka Bertaubat Dengan Segera Dengan Waktu Dekat Dibitahu Orang Itu Salah Orang Beritahu Kepada Dia Itu Salah Dia Langsung Bertaubat Menyandari Kesalahan Oh Gak Boleh Berjudi Langsung Dia Menerima Nasihat Orang Gak Boleh Berjinah Gak Boleh Mencuri Gak Boleh Berjudi Sebagainya Gak Boleh Menung Kamar Tadi Dia Tidak Tahu Dia Sada Cepat Dan Bertobat Maka Tobat Orang Diterima Dibitahu Kemudian Maka Fa Maka Orang Fa Segera Maka Fa Itu Segera Soma Kelo Soma Itu Ada Waktu Jadi Pada Kata Soma Yatub Mereka Waktu Tenggang Tapi Waktu Segera Maka Allah Pada Sada Dia Bertaubat Maka Allah Menerima Tobat Nah Disini Kita Perlu Lihat Kata Yatubu Satu Menerima Tobat Satu Bertaubat Nah Itu Konteks Kata-kata Sama Yatubu Yatubu Nah Sama Karena Beda Pelaku Jadi Kalau Kita Yatubu Nanti Ada Bertaubat Atau Menerima Tobat Atau Mampun Maka Kita Lihat Konteks Kalau Allah Yang Yatubu Berlaku Berarti Allah Yang Menerima Tobat Allah Yang Bertaubat Tapi Allah Menerima Tobat Kita Yang Bertaubat Dan Sesungguhnya Allah Kaliman Maha Mengetahui Kita Berdosa Tidak Tahu Karena Kejahilan Allah Tahu Kemudian Akiman Allah Maha Biasana Hukuman Para orang Tahu Tentu Allah Tahu Allah Maha Mengetahui Dan Allah Maha Biasana Bersyukur Kita Coba Kalau Berdosa Langsung Dihukum Alhamdulillah Tanpa Pertimbang Yang Lain Kita Mungkin Tidak Ada Manusia Yang Tidak Berdosa Semua Kita Berdosa Jadi Itu Selalu Dibuka Kita Bersyukur Kita Makanya Kita Harus Belajar Mana Dosa Mana Yang Gak Boleh Ini Gak Boleh Gak Boleh Misalnya Kita Bekerja Kita Bekerja Misalnya Hasil Kita Haram Kita Gak Tau Tadi Kerjanya Haram Ini Gak Boleh Ini Riba Ini Goror Ini Ruswah Ini Zalib Cepat Kita Berhenti Dan Kita Beralih Kepada Kerjaan Masjid Baik Bapak Ibu Sekali Lagi Ucapkan Selamat Kepada Bu Edawati Muntas Bu Edawati Walaupun Tempat Tidur Semalam Ya Biar Kamilah Perjuang Ibu Menentangkan Sebu Hasil Selamat Bu Di Padangi Dari mana Paya Kumbu Dekat mana Paya Kumbu Dekat Kota Baru Simalanggang Jadi pas Tahun 75 Pindah ke Makassar Iya Berapa Usianya Mungkin Sekitar 12 13 Tahun 18 18 Alhamdulillah Baik Bapak Ibu Semuanya Itu tadi Surat Nisha Ayat Ke 17 Yang Sudah Dibawakan Bapak Edawati Memudah Dapat Manfaat Begitu Semuanya Begitulah Sebuah Perjuangan Dari Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Saya kembalikan Ke Bu Nurayati Damiri Assalamualaikum Bu Nurayati Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Bu Kayaknya Ibu Ustazah Bahasa Pembukanya Bagus Sekali Dapatnya Bagus Terus Belajar Ustazah Bukan Bu Hanya Mengantarkan Ayat-ayat Quran Di Majelis-majelis Ilmu Ada sedikit Waktu Bisa Pokoknya Kita Menghantarkan Itu Dengan Tematik Tematik Al-Quran Bu Yang Walaupun Tematik Walaupun Tidak Tematik Tapi Pada saat Bahasa Disusun Ketauan Ini Seorang Ustazah Nanti Nanti Bisa Bisa Juga Ditularkan Ilmunya Untuk Yang Lain Baik Bu Honorati Saya Kembalikan Kek Ibu Atas Presentasi Ini Semoga Nanti Kalau ada Hal-hal Yang Kurang Ya Namun Bisa Bisa Selam Belajar Kami Mohon Bukakan Bitu Maaf Yang Sebesar Besarnya Atau Kerajaan Benar Terus Mata Datang Dari Allah Subhanallah Dan Saya Kembalikan Keput Untuk Acara Selanjutnya Silahkan Bu Bu Ya Masya Allah Alhamdulillah Wasyukurillah Telah Kita Dengarkan Bersama Sama Urayan Al-Quran Surah An-Nis Ketujuh Belas Secara Grammatikal Dengan Metode Al-Hasani Semoga Ilmu Yang Disampaikan Tadi Mampu Membimbing Kita Kita Untuk Terus Membersama Tujuan Kita Agar Bisa Selamat Di Dunia Maupun Selamat Di Akhirat Kami Ucapkan Selamat Kepada Ibu Eda Makasih Ibu Makasih Ibu Ya